Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga semua pemirsa diramati Allah SWT Pada kesempatan video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Cara riset kata kunci atau keywords Melalui tool gratisan Yaitu Google Trends Pada materi kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran Kelas 11 Terutama di semester 1 Sebelum kita masuk ke pembuatan website SEO Jadi yang pertama adalah Mengenali kata kunci SEO on page Jadi search engine optimization itu dibagi dari dua Yaitu SEO on page dan SEO off page Untuk SEO on page Yang pertama kalian harus mengenali istilah kata kunci Kata kunci yang akan kita ketikan Yang nantinya akan diketikan di mesin telusur Untuk mencari informasi Mengenai produk yang akan kita jual Pada kali ini kita akan menggunakan Riset keyword gratisan yang menggunakan Google Trends Alasan saya yaitu Karena ini masih ya istilahnya pemula Jadi bisa menggunakan tool-tool gratisan Nanti selain Google Trends Nanti selain Google Trends juga akan saya jelaskan dengan keyword Io Jadi setelah Google Trends ini akan saya jelaskan dengan menggunakan tool yang lain Yang pertama adalah Google Trends Jadi sebelum kalian membuat website Yang ditentukan dulu adalah Nis atau temanya Nanti apa yang akan kalian jual Itu ditentukan dulu adalah nis temanya Kemudian sebelum pembuatan konten Kalian harus menentukan dulu Keywordnya Yang nantinya akan diketikan di mesin telusur Kita akan mengetikkan ya Google Kemudian Trends Indonesia Jadi ketik di Google Google Trends Indonesia Kemudian Selanjutnya kita klik Yang paling atas ini adalah Google Trends Code.id Kemudian ketikkan kata kunci Misalkan yang kalian jual adalah Baju Gamis Nanti akan kita lihat Kita analisa Baju Gamis melalui Google Trends Dalam 12 bulan terakhir Kita lihat di sini Jadi baju Gamis ini Naik di bulan April 2021 Kemudian turun Jadi trendnya turun Kemudian naik lagi Di bulan Januari 2022 Sampai sekarang Jadi ketika kita mau menjual Baju Gamis Istilahnya Untuk saat ini masih Prospek Masih prospek Kemudian kota-kota mana saja Yang banyak mesin Telusurnya Yang menelusuri Baju Gamis Yaitu Aceh Sulawesi Barat Jambi Sumatera Barat Riau Ini ada 34 subwilayah Ini nanti kita juga bisa menelusuri lewat kotanya Jadi kota mana saja Seperti Birewen Sigli Blatbini Karang Baru Lok Sumave Sampai 52 kota Nanti kita akan gunakan Sears volume Kota ini Biasanya kalau kita main Menggunakan Menjual produk Menggunakan Facebook Ads Atau Instagram Ads Jadi sudah potensi Kalau benar-benar Kota ini Paling banyak menelusuri Baju Gamis Kemudian ketika kita Membuat konten Ya di artikel Untuk apa Untuk artikel Artikel untuk Website jualan kita Kita bisa menggunakan Paling tidak Ada keyword-keyword terkait Keweri terkait Mengenai Misalkan Satu model Gamis Brokat Jadi ini yang Paling banyak ditelusuri Gamis Kapel Model baju Gamis Baju Lebaran 2002 Wanita Nah ini adalah Keyword-keyword Atau kata kunci Yang bisa kita gunakan Untuk referensi Dalam pembuatan Artikel Ini paling banyak Ditelusuri ini Yang terkait dengan Baju Gamis Jadi kata-kata kuncinya Seperti ini Model Gamis Terbaru 2022 Model baju Gamis Terbaru 2022 Baju Gamis Tahun 2022 Ini bisa dibuat Sebagai referensi Dalam membuat Artikel Sedangkan Kota-kota Di sini Kita juga bisa Membidik Search Engine Optimization Dengan melalui Optimasi SEO Melalui Website Misalkan Jual Baju Gamis Broket Di Lok Sumawi Kita optimasi Sehingga muncul Di top search Halaman Satu Google Jadi selain kita Website Dengan mengoptimasi Search Engine Optimization Dengan teknik SEO Kita juga bisa Menjual produk Melalui Sosial Media Marketing Yaitu Facebook Ads Dan Instagram Ads Nanti kita Pilih Lokasinya Di kota-kota ini Jadi kalau kita Menggunakan Penelusuran Baju Gamis Jadi cara Membaca Analisanya Kurang lebihnya Seperti ini Ini juga bisa Nanti ya Tinggal diganti Kalau misalkan Kalian pengen Mengganti Produk yang lain Atau kata kunci Yang lain Ya caranya Seperti ini Nah biasanya Satu digunakan Untuk Ketika kita Mau membuat Konten Atau artikel Jadi query Terkait Keywordnya Sebagai Referensi Itu yang pertama Kita bisa Menggunakan Referensi Untuk Kata kunci Kemudian yang kedua Ketika kita Mau Facebook Ads Kita mau Melakukan Facebook Ads Untuk menjual produk Kita bisa Menganalisa Ya bisa Mentarget Lokasi Kota-kota Yang paling banyak Ditelusuri Di sini Jadi ini adalah Tentang Kita manfaatkan Google Trends Yang Kita gunakan Untuk Melakukan Optimasi Dari Keyword Atau Kata kunci Jadi sebelum Membuat Website Alangkah Baiknya Kalau kita Analisa Dulu Kata kunci Lewat Google Trends Baik demikian Penjelasan Singkat Dari saya Ini adalah Dasar dari Sebelum kita Membuat Website Kita bisa Membaca Trends Dari yang Produk Terutama Produk Yang akan Kita jual Terima kasih Perhatiannya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih